Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muhammad wa alim muhammad. Assalamu alaika ayyohannaby Chemical beni barakatuh. Assalamu ala 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 ibadil hadirinal mahtirin. Assalamu ala jami'an biya'illah wa rasulihi wa malaikatihi. Assalamu ala ina wa ala ibadil la yisvalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kita lanjutkan kajian kita mengenai risalah al-walayah khususnya mengenai ma'arifatur nafas Mengenal diri, bahwa pengenalan diri adalah jalan terbaik menuju walayah Kembali kepada nasihat dari Imam Ja'far As-Syadik Salamuala'alaik pada Unwan Al-Basri Bahwa ada tiga, merupakan hakikat ubudiah yang harus kita cari dalam diri kita Pertama adalah Seorang hamba itu Lihat pada dirinya dari apa yang dikaruniakan Allah Pemilikan Karena hamba itu Mereka itu tidak mempunyai pemilikan Mereka itu melihat harta-harta Allah Ya do'unahu Mereka menempatkannya Khaitu amaruhumullah Dimana saja Allah Memerintahkan mereka Bihi dengannya Nah ini yang hakikat ubudiah yang pertama yang sedang kita bahas Dan ciri orang yang telah mencapai keadaan ini adalah Fa'idha lambiyarul abdu li nafsihi fima qawalahullahu ala'amilkan Kalau Maka ketika Seorang hamba itu tidak melihat Pendirinya dari apa yang diberikan Allah ta'ala Itu pemilikan Hana alaihil infaku Ringan baginya Atau mudah baginya Infak Fima Amaruhullahu ta'ala Ayyum fikofih Dalam apa-apa yang Allah perintah Allah ta'ala perintahkan Untuk Diinfakkan di dalamnya Jadi Ini menarik Sekali bahwa Pada hakikatnya Infak itu Yang paling beruntung adalah Diri orang yang berinfak Karena Dia merupakan jalan Pertama yang disebutkan oleh Imam Jafar Asyadik Salamu'ala'ala'il Untuk mencari hakikat Ubudiah Untuk mengenali diri Mengenali hakikat Ubudiah Hakikat penghambaan Yang ada Dalam diri kita Yang melaluinya Orang akan Memiliki kesempatan Barangkali Allah Akan melimpahkan cahaya Dalam dirinya Yang kedua Yang kedua bahwa Ada yang sangat mendasar Yaitu Kata-kata Milkan Memiliki Bahwa Pada saat secara fisik Seseorang itu Memberikan Hartanya Sesuai dengan Perintah Allah Pada Apa-apa yang diperintahkan Allah Misalnya untuk Membelanjakan Untuk keluarganya Untuk anaknya Untuk istrinya Untuk tetangganya Untuk Fukoro Masakin Dan untuk Apapun Ya Sejarah batiniah Ini Kata kuncinya Ada di Milkan Memiliki Bahwa Kesempurnaan infak Itu adalah Hilangnya Rasa pemilikan Mengambil penjelasan Dari Allah Yarham Sering Mengulangi Dan beliau Sering mengutip Dari Psikolog Atau Scientist Yang Sangat Kondang Dalam Psikologi Yaitu Eric Fromm Ada dua Modus Manusia Yaitu Memiliki Dan Menjadi Having Atau Becoming Kalau Orang itu Misi hidupnya Adalah Menambah Pemilikan Maka Dia tidak Akan Bisa Menjadi Manusia Yang Telah Mencapai Modus Menjadi Dan Meninggalkan Pemilikan Jadi Ini Merupakan Sebuah Hal yang Sangat Mendasar Itu Adalah Poin Kedua Bahwa Orang Bisa Saja Berinfak Seumur Hidupnya Tapi Sampai Sampai Meninggal Dia Tetap Sangat Kuat Very Strong Rasa Memiliki Dalam Dirinya Pada Hartanya Artinya Dia Tidak Belum Mencapai Apa Yang Disampaikan Oleh Riwayat Ini Karena Disini Jelas Fa'idah Lam Yarul Abdu Linafsi Fima Kho Wallahu Ta'ala Milkan Jadi Memang Ini Ditekankan Sekali Bahkan Di Awal Hadis Nasihatnya Awal Nasihatnya Pun Sama Disini Disini Ada Allah Yarul Abdu Linafsi Fima Kho Wallahu Wuh Vilkan Milkan Ini Adalah Hal Yang Penting Yang Kedua Kemudian Poin Yang Ketiga Kalau Itu Sudah Tercapai Implikasinya Hana Alayhil Infak Mata Infak Baginya Itu Akan Menjadi Ringan Atau Lenggara Hana Alayhil Infaku Fima Amar Allah Ta'ala An Yun Fik Fih Ringan Baginya Untuk Infak Dalam Apa-apa Yang Allah Perintah Allah Ta'ala Perintahkan Untuk Berinfak Padanya Saya Mohon Ijin Untuk Mencoba Mengutip Jelasan Dari Ayatullah Muhammad Bagir Tahriri Dalam Kitab Beliau Blue Servitude And The Reality Of Knowledge Hakkik Kota Ubudiyah Dan Hakkik Ma'arif Ubudiyah Dan Hakkik Kat Mar Beliau Mengatakan Bahwa Infak Ini Ada Tiga Derajat Derajat Pertama Adalah Ilmu Liyakin Derajat Kedua Ainul Liyakin Derajat Ketiga Hakkul Liyakin Beliau Menjelaskan Bahwa Dalam Derajat Pertama Ilmu Liyakin Itu Seseorang Secara Pengetahuan Dia Mengetahui Tentang Infak Itu Jadi Dia telah Memahami Dan Menerima Bahwa Hanya Allah Malik Atau Pemilik Segala Sesuatu Hanya Pemahamannya Adalah Pada Level Intelektual Yang beliau Sebut Sebagai Ilmu Liyakin Bagi Mereka Infak Itu Pada Satu Sisi Dia Adalah Kewajiban Finansial Kewajiban Syarii Memang Mereka Harus Melakukan Selain Yang Wajib Ada Juga Infak Infak Yang Mustahab Atau Yang Dianjurkan Namun Demikian Orang Yang Mencapai Derajat Ilmu Liyakin Ini Jirinya Dia Selalu Berinfak Nah Dia Sudah Yakin Secara Ilmiah Namun Jirinya Di Hatinya Dalam Setiap Infak Itu Ada Keengganan Keberatan Ada Kesulitan Jadi Disertai Dengan Kesulitan Karena Masih Ada Attachment Atau Masih Ada Ikatan Hatinya Bada Memilikannya Dan Hartanya Jadi Walaupun Secara Ilmiah Ataupun Filosofis Atau Secara Akal Ia Sudah Yakin Bahwa Segala Suatu Itu Milih Allah Namun Dia Masih Melihat Bahwa Dirinya Memiliki Harkanya Dan Memilikannya Akibatnya Berpisah Dengan Hartanya Itu Menimbulkan Kesulitan Tersendiri Baginya Nah Kemudian Derajat Selanjutnya Adalah Ainul Yakin Ini Sudah Di Atas Level Keyakinan Yang Hanya Keyakinan Akliah Tapi Dia Sudah Betul Betul Yakin Ya Dan Di Atasnya Lagi Adalah Hakul Yakin Yang Nanti Akan Kita Lihat Perbedaan Tiga Level Ini Maitul Muhammad Bakir Tahriri Menjelaskan Bahwa Untuk Tingkat Yang Pertama Ilmu Yakin Al-Quran Itu Beri Semangat Pada Orang-orang Yang Masih Mencapai Ilmu Yakin Ini Isyaratkan Dengan Ayat Ini Bismillahirrahmanirrahim Masalul Lazi Nayung Fikuna Am Walah Fisabilillah Kamasali Khabbatin Ambatat Sab'a Sanabila Fikuli Sumbulatin Mi Atuh Khabta Berumpamaan Orang-orang Yang Menginfakkan Hartanya Di Jalan Allah Adalah Seperti Sebutir Biji Yang Menumbuhkan Tujuh Tangke Pada Setiap Tangke Ada Seratus Biji Wallahu Yudha'i Fulima Yasha Dan Allah Melipat Gandakan Bagi Siapa Yang Ia Kehendaki Wallahu Wasiun Alim Dan Allah Itu Maha Luas Lagi Maha Mengetahui Saudakallahu Alim Kemudian Derajat Infak Yang Kedua Adalah Ainul Yakin Menurut Penjelasan Ayatullah Muhammad Bakir Tahariri Dalam Derajat Ini Hamba Itu Yakin Bahwa Dirinya Mamluk Dimiliki Ia Yang Maha Tinggi Adalah Malik Pemilik Kalau Dalam Al-Fatihah Kita Selalu Menyebutkan Malik Yawmitin Dalam Penjelasan Tafsir Tasnim Dari Ayatullah Jawabati Amuli Ini Yang Menguasai Atau Yang Memiliki Yawmuddin Ini Artinya Yang Memiliki Segenap Eksistensi Jadi Tidak Usah Menunggu Di Akhirat Pakekatnya Yang Memiliki Segala Hal Dalam Penjelasan Imam Khumaini Maliki Yawmuddin Ini Menunjukkan Makom Tau Hidda Jadi Seharusnya Kalau Orang Membaca Fatihah Dengan Benar Pada Saat Membaca Maliki Yawmuddin Ini Sudah Hilang Semua Rasa Kepemilikannya Dan Tenggelam Dalam Tauhid Zat Tentu Al-Fakir Sendiri Masih Sangat Jauh Dari Keadaan Ini Kemudian Allah Memberikan Kita Semua Taufik Untuk Semakin Hari Semakin Dekat Walaupun Satu Mili Walaupun Satu Senti Keadaan Yang Ia Ritohi Ini Jadi Orang Yang Infak Mencapai Derajat Ainul Yakin Ini Ia Melaksanakan Infak Untuk Mencari Ridoknya Dan Pada Saat Yang Sama Walaupun Pada Saat Yang Sama Ia Menikmati Perlipat Gandaan Infak Itu Di Dunia Ini Dan Di Hari Akhir Jadi Kebenaran Kebenaran Intelektual Tapi Sudah Mengubah Ain Mata Keyakinannya Cara Dia melihat Bahwa Dia tidak Memiliki Apapun Itu Sudah bergeser Dari kebenaran Intelektual Menjadi Kebenaran Hakiki Dalam hatinya Jadi Orang Yang Mencapai Derajat Ain Nulyakin Ini Jirinya Melaksanakan Infak Itu Tidak Sulit Dan Tidak Jadi Beban Dengan Mudah Memberikan Harta Dan Pemilikan Di Jalan Geri Tuhan Ini Menurut Ayatullah Muhammad Bagir Tahriri Beliau Mengutip Surat Al-Baqoro Ayat 265 Udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa mathalul ladhina yungfikuna amwalahum Wa mathalul ladhina yungfikuna amwalahum Uptigo amardotillahi Wa tasbitan min angfusihim Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan Maaf Saya ulangi Dan Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan Harta mereka Untuk Mencari Ridho Allah Dan Memperteguh jiwa mereka Kamasalikhabbatin Birobbatin Asobaha Adalah Seperti sebuah kebun di dataran tinggi Yang disiram oleh hujan lebat Maaf ya Saya ulang lagi Pembacaan ayat ini A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa mathalul ladhina yungfikuna amwalahu Muptigo amardotillahi Wa tasbitan min angfusihim Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan Harta mereka untuk mencari Ridho Allah Dan memperteguh jiwa mereka Adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi Yang disiram oleh hujan lebat Lalu ia menghasilkan buah-buahan Dua kali lipat Fa'ilam yusibha wabil Fatol Wallahu bima takmaluna basir Jika hujan lebat tidak menyiraminya Hujan kerimis Dalam burung pun memadai tutup burung Dan Allah Maha melihat Apa yang kalian kerjakan Nah disini Yang diberi tanda Kuning ini Sangat menarik ya Pertama ini Niatnya adalah mencari Ridho Allah Nah yang kedua ini menarik Wa tasbitan min angfusihim Nah jadi ini adalah Derajat Dimana orang itu menyadari Infab itu Tasbitan min angfusihim Manfaatnya adalah untuk Diri mereka sendiri Disini memperteguh Jiwa-jiwa mereka Ya Ini menurut saya Sekali lagi ini Interpretasi saya sendiri Salah satunya adalah Wa tasbitan dan memperteguh Hilangnya Rasa kepemilikan Dan bahwa segala sesuatu itu Hanyalah milik Allah Yang maha pengasih lagi Penyayang Malik dari Segala Sesuatu Atau semua Eksistensi Jadi infak bagi mereka ini Merupakan sebuah keharusan Sudah melewati Hal yang syarih Yaitu wajib maupun mustahab Tapi bagi mereka adalah hal yang secara hakiki Merupakan keharusan eksistensial Mereka butuh untuk Mencari Wajah Sang kekasih Kekasih hati Al-matlub Al-mahbub Melalui pengenalan pada dirinya Mengelalui pengenalan hakikat ubudiah pada dirinya Menghilangkan sebuah watak yang disebut Kepemilikan Menghilangkan imajinasi Kepemilikan pada dirinya Jadi Infak bagi mereka adalah Istilah saya Keharusan eksistensial Kalau ingin Menjadi Hamba-hamba yang diri itu ya Allah Kalau ingin menjadi mengenal dirinya Yang melalunya Ia mengenal Tuhan Nah Itu adalah tingkatan infak Ayanul yakin Menurut penjelasan Ayatullah Muhammad Bakir Tahridi Sesuai pemahaman saya Tentunya Yang Tidak memiliki ilmu apapun Mohon maaf Mari kita Sama-sama belajar Tapi bagi saya ini menarik sekali Baru sekali ini Saya melihat orang menjelaskan Derajat-derajat infak Dari sudut pandang Filsafat wujud Seperti ini Dari tinjauan yang sangat Apa menurut saya ini Sangat eksistensialis Sangat eksistensialis Sangat eksistensialis Kemudian Derajat infak yang ketiga Adalah orang yang Berinfak dengan Derajat hakul yakin Ini lebih tinggi lagi Dari Ayanul yakin Bahwa Setelah terus-menerus Melakukan amal Ya Infak Baik ilmu yakin Mungkin Akhir ini sampai mati pun Mungkin Kalau bisa Melakukan amal Terus-menerus Di taraf ilmu yakin Ini juga sangat bersyukur Sekali Apalagi kalau mencicipi sedikit Ayanul yakin Subhanallah Alhamdulillah Kalau yang hakul yakin Ini Data kuncinya Adalah Dia benar-benar Sudah mencapai Yang ini tadi Faizal Lamyarul Abdu Linafsi Fima Kho Wallahu Ta'ala Milkan Kita merasa Memiliki Semua Apa yang Dianugerahkan Allah Padanya Termasuk Dirinya sendiri Termasuk Perbuatannya Pun Itu Adalah Anugerah Allah Jadi Menurut penafsiran saya Orang yang infak Pada derajat Hakul yakin Itu Adalah Sampai pada Tarab Dia lupa Sama sekali Bahwa dia sudah Berinfak Kesempurnaan Sebuah Perbuatan Adalah Melupakannya Dia selalu Menyandarkan Setiap infaknya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Awamah Soleh Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Dan Mengakhirinya Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Awamah Soleh Allah Muhammad Wa Alim Muhammad Mengembalikan Seluruh Kebaikan Perbuatan Itu Menyandarkannya Pada Allah Sehingga Perbuatannya Bersatu Dengan Perbuatan Tuhan Dia sendiri Sebagai hamba Tidak memiliki Eksisensi Bahkan Perbuatannya Dan Dia Berinfak Sebanyak Apapun Tidak Pernah Merasa Aman Dari Ashab Allah Tidak Pernah Merasa Aman Akhir Keadaannya Seperti Apa Karena Dirinya Adalah Memiliki Kesadaran Sepenuhnya Bahwa Dirinya Maupun Seluruh Perbuatannya Maupun Infaknya Ini adalah Wujud Yang Mungkin Dan Wajib Wujud Hanyalah Allah Mohon Maaf Kalau Saya Agak Kesulitan Menjelaskan Ini Mungkin Karena Saya Memang Kurang Paham Tapi Derajat Infak Yang ketiga Ini Kalau Menurut Interpretasi Al-Fakir Adalah Derajat Tauhid Dalam Infak Minimum Orang Yang Melakukannya Telah Mencapai Tauhid Amal Jadi Benar-benar Tidak punya Rasa Pemilikan Sama Sekali Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Ilallahu Wallahu Akbar Wala Khaula Wala Mudah-mudahan Tiga Infak Menurut Penjelasan Ayatullah Muhammad Batir Tahrir Ini Menjadikan Kita Lepas Apa Yang Jafar Aswatiq Salam Ula Alay Salah Satu Berhala Terbesar Dalam Diri Kita Adalah Rasa Memiliki Harta Harta Kita Harunia Harunia Allah Ini Bukannya Kita Syukuri Tapi Kita Merasa Itu Adalah Merupakan Pengembangan Eksistensi Kita Dan Mudah-mudahan Allah Berikan Taufiknya Paling Tidak Kita Bisa Memudawah Makan Infak Dan Mengizinkah Kita Menicipi Derajat Ilmu Yakin Lebih Tinggi Lagi Ainul Yakin Dan Mudah-mudahan Dengan Keberkahan Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Di Bulan Yang Mulia Ini Suatu Satu Kita Bisa Mengicipi Infak Pada Derajat Hakul Yakin Wasallallahu Alla Sayyidina Muhammadin Wa'ali Tau'kirin Marilah Kita Kirimkan Seluruh Pahala Dari Majelis Kita Yang singkat Ini Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Assalam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Turiah Dan Keluarganya Dan Leluhurnya Pula Kepada Para Nabi Para Rasul Para Syuhada Para Solehin Para Ulama Al-Mukhli Binti Muhammadin Walid Tau'kirin Dan Kepada Seluruh Kamu Miminin Dan Muminat Al-Akhya Imin Hum Wal Amwat Terkhusus Pada Para Guru Kita Lebih Khususus Lagi Pada Allah Ya Rahman Ustaz Jalan Bunda Eskart Ini Pula Pada Guru-guru Kita Yang Lain Sayyid Hussin Al-Absi Sayyid Ayyid 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 Sayyid Muhammad Hussin Toba Toba Ayyid 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 Semua Guru-guru Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Dan Handai Tolan Kita Dan Orang-orang Yang Kita Sayangi Mudah-mudahan Melalui Kajian Ini Juga Berkah Kajian Yang Sakit Disembuhkan Para Pemirsa Yang Memiliki Hajat Dikabulkan Hajat Bapak Para Pemirsa Yang Memiliki Kesulitan Dientaskan Kesulitannya Yang Memiliki Hutang Ditunaikan Hutangnya Allahumma Adhil Allahumma Anikula Fakir Allahumma Asbikula Jai Allahumma Sukula Urian Allahumma Fidana Kulam Madin Allahumma Faris Ankuli Maghrib Allahumma Ruddakula Khurib Allahumma Fukak Kul Asir Allahumma Aslih Kul Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Syfikula Marid Allahumma Sudha Fakron Nabi Allahumma Sudha Fakron Nabi Hina Allahumma Goyir Su'ah Nabi Husni Halik Allahumma Di Anad Dina Wahnina Nafakar Inna Kala Kul Isi Yeng Khotir Al-Fatiha Tasbikul Salamat Allahumma Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Allahumma Inni Aman Tubi Muhammadin Walam Arroh Falat Takhir Niyamal Kiamati Rukyata Warsuk Nisuh Bata Bata Wafali Alam Lati Askini Min Khawdihi Masroban Lawiyan Sa'i Kon Hanian La Asmau Ba'tahu Abada Inna Kala Kul Isi Yeng Qadir Allahumma Fakama Aman Tubi Muhammadin Walam Arroh Faarif Nifil Jinani Wajah Allahumma Balik Ruha Muhammadin Anni Tahiyyatan Kasirot Dan Wassalamah Wa Ma Taufiki Illabillah Alaihi Tawakaltu Wailai Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh